Demi masa depan demokrasi, negara yang hari kini rabu, tanggal 11 bulan Januari, di pendokok Kabupaten Demak. Demi masa depan demokrasi, negara yang hari kini rabu, tanggal 11 bulan Januari, di pendokok Kabupaten Demak. Demi masa depan demokrasi, negara yang hari kini rabu, tanggal 11 bulan Januari, di pendokok Kabupaten Demak. Demi masa depan demokrasi, di pendokok Kabupaten Demak. Demi masa depan demokrasi, negara yang kami yesterday dan di pendokok Kamu Sabah, di pendokok Indonesia, di pendokok Kabupaten Demak. wasu dan kepala berkumpul di seluruh sekretaria PPK, pemiru tahun keempat, dan kalibus untuk perhatian umum-umum bersama pemerintahan hukum komisional dan sekretaris kampung pemerintahan iklim semuanya semangat 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 pagi ini adalah kegiatan penatapan dan penantangan pemerintah untuk sekretaria PPK PPK pemilu tahun 2024 melengkapi struktur badan ithok tingkat kecamatan jadi badan ithok juga dengan ketuan di PKPU 8 tahun 2022 bahwa badan ithok adalah anggota dan sekretariat jadi untuk tingkat PPK ada anggota PPK 5 orang dan sekretariat PPK yang itu bagian dari kelengkapan atau fasilitasi pemerintah daerah yang harus ada bahwa PPK yang terdiri dari 3 personil dan terdiri dari sekretaris dan 2 orang setat sekretariat PPK itu adalah harus didasarkan sholat keputusan Bupati karena mereka adalah bagian dari proses atau bagian dari bentuk fasilitasi PEMDA kepada KPK untuk mensupport tahapan penyelenggaran pemilu tahun 2024 Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya